Intro Magic Mania, balik lagi dengan Raja Sulap Hari ini kita akan belajar lagi trik yang namanya adalah Rock True Neck atau Tali Menembus Leher Kita akan pelajarnya, ini triknya aku dapat dari buku Yang aku akan share kepada kalian ya Jadi intinya adalah ada dua teknik Yang kalian bisa mainin ini menggunakan tali dan leher kalian Pepanjang lebar kita akan langsung masuk ke bagaimana rahasianya dan performanya seperti apa Tapi setelah yang benar Satu ini Intro Intro Nah, balik lagi dengan Raja Sulap Jangan lupa buat kalian yang baru masuk ke dalam channel ini Ini ada aja nih orang bikin judulnya yaudah gitu lah ya Tali nembus leher yang ini, tali nembus leher lagi Oke, yaudah Kita akan langsung belajar nih Tapi sebelum belajar, jangan lupa di like dulu video ini ya Supaya Raja Sulap semangat untuk membuat konten berikutnya buat kalian Oke Iya 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 Kalau kalian mau ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau menurutku, kalian harus cari tali seperti ini. Nah, untuk di Indonesia, kalau di Jakarta sih, kalau kita ke pasar, ada namanya sumbu kompor. Jadi kalau ada yang nyalain kompor itu masih kayak pakai tali sumbu gitu. Nah, tali sumbu kompor itu mirip dengan tali seperti inilah. Itu cocok buat dipakai buat sulap. Nah, sekarang di sini gue pakai tali. Kalau ini memang beli di tali import gitu ya. Beli gitu yang kebetulan ada warna macem-macem. Ada putih, ada merah yang memang buat sulap. Di toko sulap gitu ya ada. Oke, nah selain tali ini, kalian juga perlu bisa juga pakai sial gitu ya. Sial seperti ini. Ini gue kalau show, kadang-kadang kalau ada kostum tertentu, ini gue punya sial yang kayak gini. Buat show keren gitu ya kan. Nah, ini kadang-kadang di action lagi di atas panggung, kita juga bisa mainin kayak gitu. Cuma buat pelengkap-pelengkap aja nantinya gitu. Kalau mau pakai sial juga boleh gitu ya. Sekarang kita langsung masuk ke bagaimana caranya. Oke, untuk trik yang pertama, itu caranya simple banget ya guys ya. Kalian perlu pakai kemeja seperti ini. Kalau yang trik pertama ya. Kalian perlu pakai kemeja, yang kancing paling atas itu dikancingin kayak gini. Ya, memang kelihatan aneh kalau lu misalnya, biasanya nggak pernah dikancingin, tapi kali ini dikancingin gitu, kayaknya teman-teman lu melihat aneh. Nah, tapi yang namanya pesulap, kita harus membuat, misalnya lu mau main trik ini ya, jadi lu harus membuat image seolah-olah lu tuh rapi. Jadi, mungkin kalian bisa setiap pergi ke sekolah, misalnya pakai kemeja gitu, pergi ke sekolah, setiap udah sebulan gitu, kalian pakai ini. Dikancingin terus selama sebulan. Gunanya biar teman-teman kalian tuh bilang, kalian tuh ngeliat kalian udah biasa kalau kancingnya dikancingin sampai paling atas gitu. Ya, itu cuma buat ini aja untuk, jadi namanya pesulap tuh harus bener-bener niat gitu. Kalau mau nipu ya. Nah, sekarang bukan nipu yang gimana ya, tapi buat menghibur maksudnya. Oke, ini triknya gampang nih. Jadi, sebenarnya talinya itu kita udah masukin di depan nih guys ya, kayak gini. Di depan, kayak gini. Kalau kalian pergi ke sekolah, udah satu bulan, kancing kalian dikancingin kayak gini terus nih. Teman kalian akan, biasa aja kalau ngeliat kalian gini. Tapi kalau misalnya, hari ini gak dikancingin, biasanya tiba-tiba dikancingin jadi aneh. Ini udah kelihatan kayak ini belum? Di belakang. Nah, sebelah sini nih mas. Sebelah kiri. Sini? Iya. Ini belum. Nah, ini kalian harus ngaca sendiri ya guys ya. Bercermin sendiri, ngaca sendiri. Tuh. Nah, ini udah kayak di belakang. Nah, ini seolah-olah kayak dikalungin gitu talinya ya. Ini gak boleh dimainin dari sini, liat di sini, liat dari samping sini, atau dari belakang ya jelas gak boleh gitu ya. Jadi, ini buat trik-trik sederhana aja. Mungkin bisa buat di sosmed, ya bisa. Atau kalian ke temen-temen, eh lu mau liat sulap gak? Lihat nih. Lihat yang bisa nembus leher nih. Tuh. Terus kan temen kalian ngomong, eh, coba ulangin sekali lagi. Coba lagi sekali lagi, gue tadi belum liat. Nah, begitu dia ngomong gitu, baru kalian mainin trik yang kedua. Nah, trik yang kedua, ini gue pake tali yang lebih panjang ya. Untuk trik yang kedua, kalian perlu talinya ini panjang nih biasanya. Perlu tali lebih panjang. Ini panjangnya ini, ya kira-kira seginilah ya. Lebih dikit sih, masih lebih lagi. Oke? Kalau kalian bentangin, kira-kira gitu. Nah, untuk trik yang kedua ini, ini lebih keren. Ini bahkan kalian bisa mainin berkali-kali kalau mau. Nah, trik ini juga nanti sama dengan sial. Kalian akan melihat triknya, efeknya kira-kira seperti ini. Ini kita belitkan si talinya kira-kira seperti ini. Tuh ya. Bener-bener kelihatan melilit, melingkar gitu. Tapi ketika kita satu, dua, tiga, sup, dia nembus. Gitu, oke. Nah, yang ini caranya adalah seperti ini. Yuk kita pelajarin ya. Jadi pertama, kalau kalian pegang ini kayak gini ya, terus kalian akan kalungin, mengalungkan si tali seperti ini. Oke? Setelah di kalungin, kalau aku pake tangan kiri nih guys ya, kalian tinggal dibalik aja kalau mau ya. Nah, yang di sebelah kiri, karena aku pake tangan kiri nih, yang sebelah kiri nih harus lebih pendek. Jadi caranya adalah kalian turunin yang ini. Tuh, tariklah kira-kira. Ya, pokoknya lebih pendek ya. Ini feeling aja. Nanti kalian boleh coba ya. Kalian tarik seperti ini. Oke? Setelah itu, yang terjadi adalah kita akan ber-acting seolah-olah memutar. Memutar si tali ini ke belakang gitu. Padahal yang dilakukan adalah gini nih. Ini maju. Ke sini. Ya. Ini aku jepit. Oke? Ini juga aku jepit. Ini aku tarik nih guys ya. Jadi tali yang di sini, ini aku tarik seperti ini. Dan yang ini akan melingkari ke belakang. Seperti ini guys. Nah, ini cara kelihatan begonya adalah seperti ini nih. Jadi ini adalah sebenarnya talinya tidak melilit. Tetapi hanya seperti ini. Dan kalau ini ditarik, tuh, paham ya? Oke? Aku coba sekali lagi. Jadi, aku kalungin. Se-natural mungkin cara ngalunginnya. Kira-kira udah pas. Terus, sambil actionnya adalah gini. Aku tarik ke bawah yang ini. Kemudian ini aku ke sini. Ini aku jepit. Ini aku tarik ke sini. Ini aku kalungin ke belakang. Nah, tapi kan kalau kayak gini kan, ini kelihatan nih di sini. Nah, ini harus kalian pindahkan ke belakang. Tuh. Ya. Kalian harus pindahin itu ke belakang. Mungkin kalau kalian nyoba ini, kalau nggak pakai tali, mungkin agak ribet. Jadi, kalian harus beli talinya dulu, baru nonton video ini gitu ya. Nah, ini cukup. Aku coba sekali lagi yang gini. Turunin ini ke bawah. Ini gini. Ini aku jepit. Aku tarik. Ini sambil aku geser ke belakang nih guys. Ini aku tetap pegang seperti ini. Sambil aku geser ke belakang. Dan aku rapikan seperti ini. Tuh. Ya. Ini kalian tinggal acting aja. Ini sekali lagi, sekali lagi ya. Ini jadi gini. Ini aku turunin. Lihat ya. Nih. Lihat step by stepnya. Ini gini. Yang ini aku taruh ke belakang. Sambil gini tetap aku tahan nih guys. Terus aku arahkan ke belakang nih. Tuh. Ya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Ini guys ya. Ini aku tampak ke belakang nih guys. Ini aku gini. Ini aku tarik. Ini gini. Nah, ini ya. Tuh guys. Tampak ke belakangnya akan terlihat lagi. Nah, ini sebenarnya yang aku bawa ke belakang tuh ini. Ya. Tuh. Seperti ini. Oke. Kita tinggal tarik. Sep. Seperti itu. Oke, teman-teman. Pastiin ketika kalian latihan itu tariknya perlahan-lahan dulu ya. Jangan sampai tersangkut. Dan latihan dulu sampai lancar sebelum perform. Oke. Yang tadi kan kalian bisa ngelihat tuh simpulnya. Nah, kalau pakai sial ini lebih samar nih guys. Ini gini. Ya. Ketika aku bawa ke belakang. Nah, ini nih. Simpul ini aku bawa ke belakang. Ini ke belakang. Tuh. Dia kayak lebih samar aja lah. Karena kan sial ini kan. Tebel. Lebih tebel ya. Kira-kira seperti itu. Tapi kalian harus cacingnya bener-bener kelihatan kayak gini ya ya. Ya, pura-pura lah gitu. Tuh. Begitulah. Nah, ini berlaku juga yang sama. Kalau menggunakan sial. Ya. Nah, ini pakai sial ya sama juga. Kalau sial kan panjang gini enak. Sama. Tuh, tinggal gini. Kalau sial lebih ribet kelihatannya. Jadi, nggak simpul di belakang itu lebih samar gitu. Lebih kayak nggak kelihatan. Seperti itu. Gimana aja? Dicoba ya. Yang penting dipraktekin. Dan kalau kalian udah praktekin, jangan lupa di tag ke Instagramnya Raja Sulap. Oke. Sekian dulu untuk trik sulap hari ini. Terima kasih udah saksikan Raja Sulap. Jangan lupa di like. Di subscribe buat yang belum. Dan see you next video. Ingat untuk selalu ciptakan Raja Ibu. Jangan lupa.